Terima kasih telah menonton Tidak batik madri, tidak Nyerat para prajurit akan mengikat kembali kedua tangan dan kakimu Hajar kau Kekuatan Surobarong memang luar biasa Sudawira dan Lokahita yang pada saat itu telah turun tangan pun Menjadi sangat kesulitan untuk mengalahkannya Namun ketika mereka berdua berhasil membuat Surobarong terlempar Tiba-tiba para manusia debu itu pun membantunya Supaya tidak sampai jatuh ke tanah Setelah itu para manusia debu itu pun langsung menyerang keduanya Jelas Sudawira dan Lokahita sangat kesulitan mengarapi mereka Karena setiap mereka hancur Maka mereka pasti bisa kembali utuh dan bangkit kembali Sementara itu di atas awan Tampak kelompok pusar angin Sedang mengintai Dan mereka jelas mengincar Surobarong Mereka pun menunggu waktu yang tepat Untuk menarik Surobarong Dari tempatnya dengan sihir bahadur Di sisi lain Ternyata juga ada sengang bablang Yang telah sampai di tempat itu Yang tampak sedang mendekat ke sahab itu Terima kasih telah menonton Ya ternyata dalam adu kekuatan tersebut Dimenangkan oleh patih batik madrim Surobarong pun langsung terkapar Akibat pukulan jarak jauh patih malwa patih tersebut Begitu juga dengan manusia debu yang terlempar Akibat pukulan sudah wirat Ia pun juga tergeletak Namun cepat bangkit Dan mengampiri Surobarong Manusia hantu itu pun kemudian Memerintahkan para manusia debu Untuk menyerang mata patih batik madrim Dan yang lainnya Dengan semburan debu panasnya Supaya mereka bisa secepatnya Menaklukkan orang-orang malwa patih itu Ayo maju Hancurkan mereka Setelah menyerang patih batik madrim Dengan semburan debu panasnya Para manusia debu dan Surobarong pun Segera menuju pada senggang baplang Yang pada saat itu Masih saja meminta kepada Surobarong Untuk mau menjadi pengikut dan bersekutu dengannya Manusia hantu tersebut pun Kemudian mengatakan bahwa Kini ia telah memiliki sekutu yang tangguh Yaitu para manusia debu Yang berada di sampingnya Ia pun kemudian menyuruh senggang baplang Untuk merepih para sekutunya itu terlebih dahulu Sebelum mereka memilikinya Serang Pindu Mitiran semu Setelah menyerang senggang baplang Dengan debu panasnya Mereka pun kemudian segera pergi dari tempat itu Untuk menuju Malwapati Sedangkan Singa Maruta pun menjadi marah-marah Karena Surobarong Kini telah menghilang bersama manusia debu Sehingga Mereka pun mencari kehilangan momen Untuk merebut Dan menarik Surobarong dari sahab itu Akan tetapi Badur pun kemudian mampu Meredam amarah macikannya itu Dengan mengatakan bahwa Mereka akan menjadi untung besar Jika Surobarong dan para manusia debu Menyerang Prabu Angling Dharma Sebab Mereka tidak akan perlu bersusah payah lagi Mengalahkan Raja Simbol golongan putih itu Karena mereka akan menjadikan momen tersebut Untuk menghancurkan Angling Dharma Ya ternyata kelompok patih-patih matrim Dan Sengang Baplang pun Sama-sama menjadi buta Akibat serangan para manusia debu tersebut Sengang Baplang yang kesakitan pun Kemudian segera memanggil Gerinda Siba junjungannya Untuk menyelamatkan ia dan pasukannya Melihat kedatangan Gerinda Siba Seorang prajurit sahab itu Yang selalu berpura-pura Membantu Surobarong pun Kemudian cepat-cepat menghampiri Patih-patih matrim Dan yang lainnya Ia pun menawarkan bantuan Dan membawa orang-orang malwapati itu Menuju tempat rahasia Yang dijamin aman Serta tidak akan diketahui oleh siapapun juga Ya prajurit sahab itu Yang sebenarnya adalah orang lurus itu pun Kemudian membawa patih-patih matrim Dan yang lainnya Ketempat yang dirasa aman Sebab hanya ia yang mengetahui Seluk-beluk kerajaan sahab itu Dengan bergandingan tangan Yang seperti main ular naga panjang itu pun Sang patih dan para pendekar Segera dibawa menjauh dari Sengang Baplang Yang sedang disembuhkan oleh Gerinda Siba junjungannya Sedangkan prajurit sahab itu Yang menonton mereka pun Segera mengintai Sengang Baplang Yang ternyata Telah berhasil disembuhkan oleh Junjungannya itu Dan selanjutnya Gerinda Siba pun menyeru Sengang Baplang Untuk menyerang kelompok patih-patih matrim Yang masih dalam keadaan buta Kalian sudah tidak buta lagi Ayo cari mereka Kejar mereka ke pintu putulan itu Ayo Ayo Gusti Cepat tinggalkan tempat ini Kenapa? Sengang Baplang mengejar kita Dia tahu kita ada disini Ayo Sengang Baplang yang langsung Menuju tempat persembunyian Patih-patih matrim itu pun Tidak menemukan siapa-siapa disana Bahkan jejak mereka pun Tidak dapat dilacaknya Ia pun kemudian menjari marah besar Setelah mendapat laporan Dari para anak buahnya Bahwa patih matrim dan rombongannya Benar-benar menghilang Seperti ditelan bumi Rupa kencaraan kawan-kawannya pun Menjadi bulan-bulanan Sengang Baplang Yang akhirnya Dihentikan oleh Gerinda Siba Yang lagi-lagi mendatangi mereka Di tempat itu Karena selalu terlambat Dan selalu kalah Tidak apa Sengang Baplang Hari ini kalian gagal Tapi percayalah Sesudah hari ini Kemenangan akan ada di tangan kalian Semoga Restu Yang Mulia Selalu bersama kami Kini kita menuju Malwapati Dimana Dewi Sekarwangi Tampak sedang gelisah di ruangannya Seperti sedang menunggu seseorang Tak lama kemudian Seorang Dayang pun mengetuk pintu kamarnya Dan kemudian Membawa Raden Danurwenda Untuk dihadapkan kepada Ibu Ndanya Sebab Pangeran Angling Kusuma Yang seharusnya dihadapkan Sama sekali tidak ditemuinya Setelah Dayang itu pergi Dewi Sekarwangi pun kemudian menanyakan Tentang keberadaan Angling Kusuma Kepada Danurwenda Namun Danurwenda pun sampai sejauh ini Belum bertemu dengan kakan Danya itu Karena Angling Kusuma Memiliki kesibukan sendiri Di tengah pembicaraan mereka itu Tiba-tiba Mereka pun mendengar suara prajurit Yang meneriakan bahwa Surah Barong mengamuk Dewi Sekarwangi dan Danurwenda pun Menjadi terkejut Mendengar teriakan tersebut Danurwenda yang hendak pamit pun Diwanti-wanti oleh Ibu Ndanya itu Kalau ia dan Angling Kusuma Jangan sampai berurusan dengan Surah Barong Sebab ia takut Jika mimpi buruknya tentang Anaknya Angling Kusuma Benar-benar menjadi kenyataan Ada apa? Lapor Gusti Surah Barong dan rombongan Sudah ada di depan gerbang Gusti Ya Mana Angling Dharma? Kenapa kamu yang harus menyambutku pendekar? Aku benteng Malopati Surah Barong Robokan dulu bentengnya Baru kau bisa menemui Gusti Prabu Bagaimana? Lancang! Sok kumalungku kamu! Seperti biasa Surah Barong pun tidak sendirian Karena pasti ada manusia debu Yang selalu mendampinginya Melihat kemunculan mereka Para pendekar Malopati pun Kemudian menyuruh para pasukannya Untuk segera menyerang Akan tetapi Para manusia debu itu bukanlah tandingan mereka Sehingga Mereka pun mampu dibuatnya berantakan Bahkan suliwah dan para pendekar lainnya pun Sangat kesulitan menghadapi mereka Sebab Setiap mereka hancur Maka mereka akan bisa bangkit kembali dengan mudahnya Apalagi di saat para manusia debu itu menyerang mata mereka Para pendekar Malopati itu pun Bertambah menjadi kerepotan sendiri Senopati Dharma Yuda Yang melihat semua kejadian itu pun Segera melapor kepada Prabu Angling Dharma Tentang kelicikan para pasukan debu tersebut Para manusia debu itu curang Gusti Prabu Siapapun akan tumbang Kalau mata yang diserang Gusti Iya Karena mereka pula ala Kanda Madrim Dan para pendekar yang kesawap itu gagal menangkap Surobarung Pasopati Pimpinan manusia debu yang hendak membokong suliwah pun Hancur di tengah jalan oleh panah pasopati milik Prabu Angling Dharma Sebelum bisa menjangkau tabib sakti Malopati itu Debu-debu itu pun hancur terbakar dan tak berbegas sama sekali Gini sang Prabu pun tampak melayang terbang Mendekati Surobarung dengan tangan kiri yang masih memegang erat pusaka pasopati Hal itu ia lakukan untuk memancing supaya Surobarung terbang dan tidak menyentuh tanah Sedangkan para pasukan manusia debu yang tanpa pemimpin itu pun Kemudian kembali dimusnahkannya dengan pasopati Lebih baik menyerah saja Surobarung Akhirnya gini sudah tidak ada lagi nama manusia debu Sebab mereka tidak akan bisa bangkit kembali Dan gini Surobarung pun mengatakan bahwa Sampai kapanpun Prabu Angling Dharma tidak akan bisa membunuhnya Walaupun sang Prabu bisa membunuh dan menghancurkan para sekutunya itu Akan tetapi dengan kepintaran dan kecerdasannya Angling Dharma pun memancing Surobarung untuk mau melayang seperti dirinya Dan itu pun tidak terlalu sulit Karena seketika itu juga manusia hantu itu pun justru terbang Dan melayang lebih tinggi dari sang Prabu sendiri Bahkan ia pun kemudian menyuruh sang Prabu untuk melepaskan anak panahnya Angling Dharma Kamu tidak bisa menghancurkan dan membunuhku Oh ya? Kamu tak akan bisa lolos selama masih ada di bawahku Surobarung Sekarang aku lebih tinggi dari kamu Angling Dharma Bersiaplah menerima apasmu Surobarung Lepaskan panah Tidak Tidak Mau dibawa kemana aku? Mau dibawa kemana aku? Selesai sudah Ya Surobarung tidak akan kembali lagi Paman Pasopati telah mengantarnya ke ruang hampa udara Ia akan tetap disana sepanjang masa Ya, begitulah kisahnya Si manusia hantu yang sombong dan bodoh itu pun terlalu yakin Jika ia tidak akan bisa mati Namun ia lupa dengan panah pusaka Prabu Angling Dharma Yang tak terkalahkan itu Bahkan Gerindaseba yang sakti Mandraguna pun tidak berani lagi Berhadapan dengan panah yang sejatinya adalah milik Arjuna tersebut Kini Surobarung pun telah dibawa oleh panah Pasopati Ke ruang hampa udara di planet Namek Dengan keadaan tubuh yang telah hancur Menjadi serpian-serpian kecil Bini sebuah Rikmasita pun mengatakan bahwa Mereka harus banyak bersyukur Sebab kini nama Surobarung dan manusia debu Yang ditakuti itu telah hilang Dan tidak akan kembali mengganggu Malwapati lagi Tidak Aku berada di ruang hampa Aku berada di ruang hampa Tidak Tidak Apa boleh buat yang mulia Kita tidak mendapatkan apa-apa Kita tidak mungkin mengejar Tuhan Badur Yang mulia Siapa yang berani ke ruang hampa Ya Kalau begitu kita lupakan saja Surobarung Jalui Sementara itu Suliwa dan para prajurit pun menuntun pria mitra Dan Padmasari Untuk bertemu dengan Prabu Angling Dharma Dan menanyakan tentang solusi untuk mereka berdua Dan para prajurit lainnya Yang pada saat itu Masih dalam keadaan buta Akibat serangan manusia debu Setelah bertemu dengan sang Prabu Suliwa pun menyatakan bahwa Ia tidak akan mampu mengobati mata mereka Namun sang Prabu pun kemudian mengatakan bahwa Hanya dengan kembang Wijayaku Sumalah Mata mereka akan bisa diobati Dan kembali pada keadaan semula Sang Prabu pun kemudian menyuruh Suliwa Untuk membawa mereka semua Ke ruang pengobatan secepatnya Buka mata Beribu terima kasih Sembah hamba konjuk Terima kasih Terima kasih.